Petugas Damkar Bojonegoro, Jawa Timur mengevakuasi dua ular sanca dari atap rumah warga. Sementara di Bengkulu, petugas berhasil mengevakuasi ular piton sepanjang 9 meter. Petugas Damkar, kota Bengkulu berjibaku mengevakuasi ular piton sepanjang 9 meter dari pekarangan rumah warga di desa timur Indah Ujung pada selasa siang. Medapat laporan warga, kambing ternaknya sering dimangsa hewan latihan ini, petugas Damkar langsung menurunkan dua unit tim. Memang kondisi ular itu mungkin aktivitasnya biasanya malam. Kebetulan di sampingnya memang ada kandang kambing dan banyak kambing di sana. Nah tadi sedikit setelah kita usik, yang kita tangkap, berkelawanan, mau lari dan sebagainya. Alhamdulillah, ya karena kita bawa pesonil juga lumayan banyak tadi, 9-10 orang. Ular jenis malai piton reptikulatus ini langsung dibawa ke kantor PBK Penyelamatan Kota, kemudian diserahkan ke BKSDA Bengkulu. Sementara di Bojonegoro, Jawa Timur, petugas Damkar hati-hati mengevakuasi dua ular sanja kembang dari atap rumah warga di desa Gedung Sari, ke capatan Temayang Selasa dini hari. Proses evakuasi cukup dramatis, pasalnya salah satu ular bertahan dengan melilitkan tubuhnya pada tiang penyanggah rumah. Berukuran 3 meter dan 1 meter lagi berukuran per meter. Dan di sana itu mengalami kendala yaitu di atap rumah ataupun di bagian langit-langit rumah. Sehingga membutuhkan kerja ekstra untuk mengevakuasi. Rencananya petugas akan melepaslihatkan kedua ular tersebut ke habitat asli yang jauh dari permukiman warga. Tim Liputan melaporkan.